Tadi tempat makannya harga seribu ya katanya? Iya, betul Berarti cuma nasi putih sama masak, garam gitu kah? Enggak Oh, cakep banget kamarnya Eh, rapi kok Ini dibersihkan ini kemarin kayaknya Oh, enggak Emang sama dibersihkan Aku pasang rapi hanya ketidur Ju, aku Kok ngetep ya Akhirnya sering belanja di Gangnam Gangnam atau Aku kayaknya bakal lebih tersatu lagi Dengarkan juga gini Terus gimana? Jokingnya sih sebenarnya Gak ada satupun orang dari keluarga aku Orangku aku Atau maksudnya Teman-teman sekitarku gitu ya Yang nanyain aku gitu Kenapa kamu cuti? Maksudnya Kamu ngerasa gak ada kesusahan Untuk Kamu sebagai mahasiswi Indonesia Itu kayaknya susah gitu loh Untuk menjadi teman-teman yang benar-benar bisa Love gitu sama orang Korea Ada gak sih? Ada banget mas Justru sampai sekarang itu Masih problem utama kamu Apa? Kira-kira Kalau menurut kamu itu apa sih yang bikin? Menurut aku ya Kayaknya perbedaan culture Dan lebih spesifiknya lagi Ini tuh bahan omongannya beda Jadi kayak kayak nyambung gitu ya? Iya Kalau dari pandangan aku Orang Korea tuh lebih ngomongin sehari-hari Kayak Oh minggu lalu Gue kesini minggu lalu Terus kayak Oh kayak akhir ini gimana? Pelajaran atau kayak Oke Lebih sehari-hari Lebih daily gitu loh Kalau orang Indonesia tuh Biasa ngomongnya Aku finding ya Mungkin bisa juga Kepribadian ku Kalau aku ngomong sama orang Tapi Kayak ngomongnya lebih Dalam gitu Tapi Kayak tentang hidup Terus background Maksudnya kayak Sekolah Lulusan mana Terus gimana pengalamannya Selama sekolah Berbagi pengalaman gitu lah Tapi aku sama orang-orang Bisa gitu Kayak ngomong sehari-hari Tapi kayak Ada satu Selalu ada satu titik Yang aku kayak awkward gitu Gak ada bahan omongan lain Kalau aku ya Karena aku setiap tanya Mesti banyak yang bilang kayak gini Termasuk istriku juga Jadi kesannya gini Bukannya orang Korea Gak ngomong dalam Tapi ada satu jembatan Yang Gak bisa diseberang gitu loh Betul Orang Korea disini Orang asing disini Terus Ya udah Ada jembatan ini Ketemunya cuma disini Terus pulang gitu loh Kesannya Gak tau kenapa Aku juga gak tau kenapa Kalau misalnya ngomong Orang Korea Soal keluarga itu kan Juga suatu yang sensitif banget Beda sih Maksudnya cara ngomongnya Beda Kalau di Indonesia kan Bisa agak dikoyon juga Di Korea bisa tapi agak Beda sih cara koyonnya Ya ini agak Gak bisa dijelaskan sih ya Oke Jadi kamu Seminggu kayak Sekolah berapa kali? Aku lima kali Senen sampai Jumat Terus Sabtu minggu Apa ya? Sabtu minggu Sabtu belajar Karena Karena gini Aku sekarang Maksudnya dari Sebelum masih berusaha Meneramkan Namanya Bokset Belajar setelah ya Iya Belajar setelah Belajar pulang Kalau enggak Kalau enggak Enggak mungkin catch up Kalau minggu Minggu gereja Lalu belajar Aduh Aduh Aku bosan kan Paketong Pokoknya Kalau ada waktu Sisa ya Biasanya aku belajar Tapi Ini bagus kok Kan tujuannya Dia ke sini Belajar Tapi kalau aku Tujuanku di kuliah dulu Dapat sertifikat Jadi Belajar yang aku Cuma sebatas lulus Kalau dia itu Pengen benar-benar Mendalami Jadi ini Perbedaan Mohon jangan Menghagi Misa ya Ataupun dia Ini beda aja Kita manusia Beda-beda Berarti Yuk Pesahariannya Yuk belajar Sekolah Pulang Kayak gitu Itu tadi Muntar gitu Nggak ada Hopi lain yang dilakukan Lepang-lepang aja Udah Udah Terus belajar lagi Justru Kadang aku Karena aku demen K-drama Jadi Kan k-drama itu Waktu kalau nonton Cuk panjang episode Jadi Kalau sekali kecantol Susah lepas Sampai Harus Iya Makanya Jadi aku nonton Bunya Atau kalau hangout Sampai Sampai Hangout Lama Kayak seharian Tapi Sampai Untuk belajar Oke Kalau gitu Ini pertanyaan terakhir Yang sambil tutup Sebagai orang yang Ngambil kelas SNU Dalam bahasa Korea Lagi Oke Ini belajarnya Dalam bahasa Korea Jadi Jawabnya Tentu Bahasa Korea Ngerekomendasiin gak SNU kepada temen-temen lain Yang pengen Belajar di Korea Atau Gak perlu SNU Sekolah lain juga Vakul kok Oke Yang pasti Tergantung jurusan Yang bulu-bulu mau Jurusannya Kalau misalnya Jurusan yang Humanities ya Humanities Yang di luar Science Di luar STEM Sosial gitu Bisa agak Lebih sulit Mungkin untuk bulu-bulu Karena banyak temen aku Yang gugur Yang Kayak jurusan Sampai keluar gitu Jurusan Misalnya International Politics Hah? Sampai keluar? Drop out Karena? Karena kesulitan Orang asing Orang Indonesia Orang Korea Semua Orang asing sih Temen-temen Aku orang asing Yang regular Regular student Mereka Drop out Karena kesulitan Segitunya Segitunya Eh berarti Temenku Kevin itu Dia Engineering itu Hebat banget Nah Kalau Science Biasanya Ada Inggrisnya Masih Campur Inggris Jadi mending Jadi mending Mending kayak ujian Kadang masih Oh aku ngerti Maksudnya Oke Gini 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 Maksudnya Dia tuh gini Kalau IPA Itu kadang Masih banyak istilah Inggris Gak bisa dilepas Kayak Torsi Misalnya Bahasa Inggris Pork gitu kan Bagi Gak bisa di Indonesia Gak bisa di Korea Cuman Kalau yang sosial Dimaksud Aku paham ya Soalnya kayak Jinet pun ya Misalnya ada istilah Psikolog Di ID Dual Identity Ini Tapi ini dikoreakan Padahal Waktu menulis Nanti diinggriskan lagi Sehingga waktu pelajaran Itu Kamu dengernya Kayak Bingung Karena semua dikoreakan Kayak misalnya Bayangkan aja Misalnya di Indonesia Kita ngomong Bukan internet Tapi sambungan ke luar negeri Melalui kabel Dalam Kayak gitu Halangan bahasanya Menjadi lebih tinggi Lebih tepatnya kayak gitu Kalau ini Jinet pun merasa Soalnya Waktu belajar Tapi ya bahasa Inggris Tapi waktu diselaskan Bahasa Korea Tapi Sudah gitu Susah banget Bahasa istilah-istilah lagi Terus waktu nulis Ulangan Itu kayak bahasa Inggris lagi Jadi susahnya disitu Balik-balik Aku merasa juga sih Politik pasti lebih susah lagi Jadi kalau Mau untuk itu Boleh Tapi pertimbangkan Sangat matang Sangat matang Jurusannya Yang pasti research juga Maksudnya Sebisa mungkin Cari Foreigner Yang ada di jurusan Jadi bisa minta pengalaman Atau setidaknya Cari yang Orang dari kapus tersebut Cari bimbingan Dari orang dalam Ya betul Karena kalau enggak Akan susah cari informasi Di luar Kayaknya harus tanya Ini lupa Kan SNU ini kan Bener-bener kayak Sky ya Bener-bener yang Maling atas Sebagus itu Sebagus itu sih Kalau dilihat dari Fakultasnya Dan Sepintar apa sih Anak-anak Yang bikin kamu Wah ini Pintar ya Ya seperti yang mungkin Dari tadi aku juga Ada sebutkan Bahwa Hampir aku bisa bilang 99% mahasiswa di SNU itu Juara satu Satu sekolah Bukan satu kelas Bukan satu Angkatan Tapi satu sekolah Kalau kamu sendiri di kelas Gimana Merasa kamu reking Apa? Aku jujur Kalau dibanding Kamu orang Korea Kayaknya aku Pali banget ya Jangan pein selfie Ini akan membuat Kamu stress Saya melihat Kamu ini Membuat kamu stress Oke Ya tapi Kalau pelajaran yang Bahasa Inggris Aku masih merasa Top notch gitu ya Tapi kalau yang Misal matematika Wah itu kalau matematika Enggak mungkin Banding Kamu orang Korea Kayak itu Was itu Jauh dewa Lebih dewa Segitunya Segitunya Si menurut Makasih Masih Kalkulus level Universitas Mereka udah belajar Dari SMA Jadi Katanya gitu Iya Jadi maksudnya Ketika mereka masuk Walaupun lebih susah Tapi mereka udah familiar Ya pernah senggol kan Untuk foreigner Yang misalnya Cuma ambil dasar Kalkulus Atau kayak Peri Kalkulus Itu kayak Kaget waktu masuk Gitu Gak cuman karena Bahasanya Apalagi kalau Kalkulus Itu bahasa Korea Cara bacanya beda kan Beda Aku pun kayaknya Kalau misalnya Kalkulus Dibaca bahasa Korea Kayak Mungkin lebih paham sih Cuman kayak Iya Oh Kayak gini Oke Pokoknya Matematika itu Terus statistik juga Misalnya Aku waktu pertama Kagetnya Minta ampun Mas Itu Aku pertama kali Ujian full Bahasa Korea Dan statistik Itu kan tipe pertanyaannya Harus problem solving Ada case study Jadi harus mengerti Baru bisa tahu Situasinya Iya formula mana Yang dipakai Aku Benar-benar Gak paham Berapa Kayak cuman Paham berapa persen Jadi akhirnya Yang paling menyeramkan Kalau ke kuliah-kuliah Gini Kamu sama temenmu Di sebelah itu Gak paham Sama sekali Apa yang dosen Sampaikan Tapi Tiba-tiba Waktu noleh kanan Ada satu mahasiswa Yang Oh Betul 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 Bahkan Gak nyatet Tapi Kayak Kayak Ini Gimana Kayak kamu Benar-benar Hancur Gitu Betul Gimana sih Tapi disana Betul Oh berarti Gini ya Oh Gini Ini situasi Yang sangat Umum Umum Di SNU Teman-teman yang aktif Jawab sendiri Karena materinya Aku dengar juga Tapi ini Di Korea University Di Yonsei University Juga ada Satu dua anak Di setiap kelas Yang Selalu Kayak Dosen Ngomong gak jelas gitu Tapi Oh ya pak Gini-gini ya Yang lain kayak Mereka keluar kelas itu Tanya Kepaham Jadi Segitunya Susahnya Oke Jadi kayaknya Aktifitas Biasanya kayak gini Mungkin abis ini Tak ngikut Melihat Ke kafe-nya Ataupun ke tempat Makan malemnya Ataupun ke tempat Mainnya Oh yeay Kita bakal ke pasar Jadi kita lihat Apa yang dia belanja Terus Kesehariannya Lebih lagi Dari yang sangat-sangat Flat Oke Ini pasarnya Biasanya beli apa kamu Di pasar Aku beli bancan sih Oh Side dish-nya aja Karena aku jarang Maksudnya masak sendiri Terus ditaruh di kulkas itu tadi Terus makan sama nasi putih gitu Iya 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 tapi kadang Aku ada sipet kayak nugget Atau daging Di freezer gitu Oke oke Kalau lagi butuh protein Jadi gak terlalu parah ya Oke Kalau itu aku mengandalkan kupang fresh Wow ini pasar Besar banget pasarnya Beli lima berarti ya Iya Kinian gak makan Ini kan street food hena ini Oh Tentang apa ya Mungkin kan anak nutrisi Jadi Gak boleh ya Tapi tadi katanya Kalau punya uang makan chicken Oh Chickennya chicken yang Bui lah Beneran Aduh Aduh kamu kayak ketakem Gak bersalah Gak lah Gak lah Gak lah Gak lah Gak lah Dan banyak orang kan Yang gitu ya Sekali-sekali gak apa sih Sekali-sekali ya Tapi kalau terlalu grisi Aku kurang Oh ya Akhir ini kayak Agak Kayak opor ayam gitu gimana Ini orang Ini orang semua serba Bisa ditahan ini Nafsu makan lah Nafsu beli barang lah Eh bagus loh kafe nya Katanya hemat Mohong ini Ini jangan-jangan hand drip luak gini Aku rela bayar sih Karena belajarnya kan bisa 12 Bisa 10 jam aku tinggal disini Oh kamu Oke kita coba lah Senin selasa aku selesai kelas 12 Oke kita coba hari ini ngopi ya Meskipun gak belajar ya Sama Sama Sendiri Kok bingung Kan saya cuma tanya Kan saya cuma tanya Kok Anda bingung sendiri Kenapa ya Aduh Tadi kan harga kopi berapa Lupa 4 ribuan Segini murah atau mahal Ini mahal sih Kayak hampir setara-setara Bahkan Oke Terima kasih sudah dibantu Jadi ini ngomong-ngomong Dia pernah diajak Kalau Ini bukan agama Kalau ini penipu Aku bilang Sempanisme mungkin Ya lebih kayak dukun Gimana-gimana ceritanya Oke jadi Itu minggu pertama Aku sampai di Korea Lalu keluarga aku udah pergi Balik ke Indonesia Jadi bener-bener sendiri Masih gak tau Korea Masih gimana Gak tau apa Nekat jalan ke Hongdae Oke Jalan ke Hongdae lagi jalan Terus ada dua cewek Samperin aku Yang satu tua Yang satu muda pasti Enggak dua-duanya anak muda Wah 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 oke Mesti hati-hati nih guys Kalau gue sama yang Hongdae ya Terus Ngomongnya bahasa Inggris Lancar banget Cakep juga Maksudnya kayak kelihatan Orang normal gitu Bukan yang kayak Kelihatan kotor gitu Oke Bener-bener modern Bener-bener anak muda Baik banget juga Terus Pertamanya ngajak Oh Kamu dari Pertamanya ngomong bahasa Korea gitu ya Terus kayak Aku kan gak bisa Nih jauh ngomong bahasa Inggris Terus Dibilang Oh Kita nih sebentar lagi Mau ada kayak Pergi ke cultural event gitu Di tempat terbuka gitu Oke Kok perginya kok Kayak Kayak alleyway gelap gitu Kayak sepi banget Jalan-jalan yang agak gak jelas gitu Terus Wah ini yang lampunya Kedip-kedip-kedip Yang orang-orang gitu Sumpah Yang putih sih Tapi kayak kedip-kedip gitu Sumpah Sumpah Apa elevatornya tuh Kecil banget Kayak tua Udah kotor gitu Terus Terus Tapi kamu kenapa disitu gak Oh Gak jadi ini gitu Gak enak ya Ya masih Pertama datang ke Korea Masih Mungkin 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 aku yang salah mikir Nggak kok Mereka bukan orang yang jatuh Nggak kok Mungkin kita harus Lalu ujungnya Mungkin gitu ya Terus Masuk ke satu apartment Nah ini Sudah gak masalah Sebenarnya Ini udah gak masalah Di sini Tapi aku Maksudnya udah salah banget ini Nah terus aku ngeliat Banyak bule Yang juga ditemani Sama orang Korea gitu Jadi gak cuman kamu Orang asing Gak cuman aku Astaga Ada juga Tapi rumahnya kecil gitu Seperti yang rumah aku Apartment Apartment Oke terus Terus habis itu Setelah itu Aku disuruh masuk Ke satu ruangan Ke pisan gitu Itu disuruh ganti ke handbong Katanya Oh habis ini kita bakal ada Kaya cultural tradition Gitu lah Oh gini Aku inget Aku inget Aku Ya pas aku masuk Sih kaya Ya kaya Orang-orang Bola bali biasa aja sih Aku belum liat yang anehnya Ntar anehnya ada nih Tapi Ini ya Kalau aku sebagai orang Korea Yang tau ini adalah Bukit-buk Aku semua rasa gak enak Tapi mungkin dia yang ngiranya Emang Iya mungkin Mungkin deh Di Korea Gak enak Gak enakan waktu itu Karena Iya lah Pasti lah Takutnya kamu gimana Kamu gak tau Bude Korea Mereka sakit hati kan gak enak ya Oke terus Aku masuk kan Habis itu Setelah aku ganti handbok Udah aku udah Itu udah mulai ngerasa Kaya Oh ini kenapa disuruh Tapi mereka gak pake Aku doangnya pake Udah kayak mau jadi korban Aku disuruh ganti Sama bule-bule lain Juga disuruh ganti Mau dikorbankan ke Tuhan Yang paling anehnya Ketika ritualnya mulai Disini aku inget Aku paling kanan Berapa orang Bule-bule Ini gak boleh ketawa Tapi lucu banget Terus aku Kalau waktu itu kan Aku gak tau ya Tapi sekarang aku udah tau Itu bener-bener Bajunya saman yang putih Oh yang ada topinya juga Yang agak Pokoknya cewek deh Ibu-ibu gitu Kayak saman sih Kayak yang drama-drama gitu loh Dia dateng Terus dia lagi siap-siapin Apalah gitu Terus kertas-kertasnya itu Dibakar dimasukin Kayak pot gitu Cewek yang temenin aku itu Dia tiba-tiba dateng Dia bilang Dia bisikin aku Dia bilang Ini apapun yang aku tinggal Apapun yang aku tinggal Kamu jadi Gak boleh liat Lalu kamu liat kemana? Nah pokoknya Aku jadi Kita tuh harus Oh harus kayak jimbahin ya Iya Pokoknya dia bilang Pokoknya apapun yang kamu denger Apapun yang kamu rasakan Kamu jangan nanti ke depan Aku nanti ngomong kayak gitu Wah itu aku udah mulai Aneh-aneh Yaudah kita semua Semuanya Tinggi juga Aku gak bisa bayangkan Mulai-mulai gitu Pake baju gitu Kasian loh Kayaknya aku doang sih Yang asia waktu itu Terus Aku udah Jidatku udah di lantai Terus udah mulai tuh Aku denger musik-musik yang kayak Cakra-cakra Tang-tang-tang Itu aku udah doang aja Tuhan gitu Gue gak mau doakan Tuhan yang salah Tuhan yang bener gitu kan Terus aku ngintip ke depan Wah itu Kenapa? Langsung kamu ke Dibokong? Enggak Aku ngeliat ke depan Aku ngeliat Cuman serem aja sih Ngeliatnya gimana Kat? Kamu begini Terus Kamu ngangkat kepala dikit Kepala dikit Karena aku penasaran gitu Terus aku Seremnya cuman indos Ngeliat Ibu yang samannya itu Dia lagi nari-nari Kayak Kayak kerasukan gitu ya Terus matanya kayak Belakang gitu loh Katanya Iya Kayak gitu Ya aku inget pokoknya heboh banget deh Itu di depan Terus aku kayak langsung Mantua Pokoknya gak mau deh Udah tuh setelah itu Udah selesai Kayaknya cuma sebentar sih Tapi kayaknya gak sampai 1 jam deh Kayaknya 30-40 menit Terus? Gak lama Terus setelah selesai Terus mungkin ceweknya yang satu Untungnya dia bilang ke satu teman yang satu katanya Kayaknya udah malam deh Kayaknya Dimintain duit tapi Nah itu juga ada juga dimintain Kan harusnya tujuannya minta uang Kalau misalnya ini kamu persembahan Kayak boleh kayak transfer ke Sina Gak dipaksa sih Tapi kamu akhirnya gak bayar apa-apa Terus keluar Gak Terus aku kayak cuman Aku diem doang Terus entah kenapa cewek yang satu itu Bilang ke teman yang satu katanya Kayaknya udah malam Kita biar udah pulang aja Selesai? Selesai Itu agak aneh Gak tau karena mungkin target orang asing Kalau diantara orang Korea sendiri Biasanya yang terjadi adalah Setelah dibawa ke sana Terus bilang kayak Ini hidup kamu itu gini-gini Terus biar kita doa Kuat iklulur kamu Lulur kamu itu lagi kendap sama kamu Makanya kamu harus doa Nah tapi untuk doa kita kan Untuk bantuan ya Tapi bantuan ya Tapi bantuan ya Kita ngikutin usia kamu Ya usia kamu berapa ya Sesuaiin lah Ngomongnya gitu Terus ya pokoknya dipaksa untuk Bayar gitu Kalau enggak kayak dikelilingi orang-orangnya gitu loh katanya Biasanya gitu Jadi kayak kamu Tertekan Makanya aku kaget kamu gak disuruh bayar ini Nah tapi aku waktu itu Pas di subway Terus aku Searching-searching kan di internet Langsung merinding Karena aku ketemu satu artikel Itu persis Pengalaman kayak Dibawa ke apartemen Terus di handbok Terus ikut ritual Tapi aku lupa waktu itu namanya apa Kalau Di tengah jalan Mau itu orang tua Anak muda Kalau misalnya Diberhentiin Diajak ngomong Itu sebaiknya Tolak aja Loh kan bisa jadi mereka tanya jalan Neneknya gak tau arah Loh 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 Gak manusiawi Oh kalau gitu gini Kita mba Kalau denger dulu pertanyaannya Kalau misalnya Oh yaudah Tanya jalan ya berapa kali Sekali-sekali gak apalah Tapi kalau misalnya Sudah nanya Oh nanti mau kemana Biasanya pertanyaan tuh Nanti mau kemana Ada rencana enggak Ada rencana enggak Nah itu pertanyaan itu sebaiknya Dihindari Bener Ini, ini bener Ini, ini bener Soalnya Yang masalah pertanyaan pertama Sebenarnya bener Cuman Biasanya mereka itu kadang gini Eh ini arahnya kemana ya Setelah itu kalau kamu jawab Tahu kamu jawab Berarti orangnya ini sungkanan Habis itu kamu kemana Biasanya mereka itu Menargetin orang yang Kelihatan gak ada rencana gitu Lagi jalan happy-happy gitu Biasanya gitu Soalnya aku pun Itu jarang dihada Tapi aku pernah satu hari kayak Haa Enaknya hari ini Habisnya lagi jalan gitu Tiba-tiba Kepetin Dek, ini kantor polisi mana ya Oh, situ Tenggak Mereka ngerti Tenggak lihat nih Enggak ada yang terlalu jalan Jadi, mereka lihat-lihat juga Mereka pilih-pilih Mereka juga gak asal pilih Sebaiknya pura-pura sih Maksudnya sebaiknya Kalau orang Korea sih Jalan cepat Ada satu tujuan Udah disitu aja Iya, pakai earphone Iya, pakai earphone Betul Makanya orang Korea itu Terkesan dingin ya Gini-gini Dulunya pokoknya gak mau bantu Tapi bantu orang Lama-lama digunakan Makanya Kayak gini Masanya kebaikan orang dipakai Lain kali kalau kamu misalnya gitu Hubungin aku Tak datang Terus kita rekam bareng Siap Gak, gak berjanda Berjanda Aku yang keung Dek, hari ini ya Hari, tolong, tolong Saya gak ada rencana hari ini Tapi untungnya selamat ya Ginjal kamu Masih dua kan ya Oh, masih Masih dua Orang tua tahu Tentang ini Tahu Justru setelah aku tahu Soal aku search di artikel itu Aku langsung Minta papa mamamu Doain Supaya gak ada kutu Apa-apa Untung-untung Hampir kamu masuk di seri Netflix Hampir Jadi korban ya Oke, jadi ini kita pergi makan Katanya mau pergi makan Makanan yang lumayan terkenal Di antara mahasiswa-mahasiswi S&U Makan apa ini kita? Kita makan makanan fusion Fusion ya Di campur gitu Campur western Dan restorannya lumayan terkenal Antara mahasiswa S&U Karena? Karena Enak dan unik sih rasanya menurut aku Enak dan unik Bahkan teman-temanku dari Keio Ada yang datang ke sini Cuma karena ngidam Serius 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 Jadi ini Kalau di Indonesia mungkin kayak Rumah lalapan yang terkenal Depan universitas gitu ya Sampai didatengin banyak orang Ini dan lokasinya di apa? Di Syarosugil namanya Apa itu Syarosugil? Mas kita salah jalan Oh gak apa-apa? Jalan-jalan gak apa-apa ya Oh Syarosugil itu Syarosugil itu tempat Apa ya Daerah mahasiswa S&U lah bilang Kayak kalau misalnya Hongdae itu kan Daerah mahasiswa Hongik University Apalagi Shincheon Daerah University Idae Setiap unif tuh punya daerah masing-masing Dan Syarosugil itu Tempat mahasiswa S&U tuh Jadi yang pintar-pintar ya Iya Oke Kelihatan lah nanti ada yang pake Kayak varsity jacket Tadi apa? Tulisan yang Tulisan yang ini apa? La Veritas itu apa? La Veritas Yang Veritas apa? Masih inget gak? Oh Veritas Luxmea Oh iya Masih inget ternyata Oke oke bener Bener mahasiswa S&U Hak Myungju Oke Oh itu lagi gak rame sih Menunya Oh Kelihatan enak banget Pernah keluar TV ya Nanti suruh tambahkan Youtube Korea Realme gitu ya Ini tadi kita pesan yang ada di gambar itu ya Iya betul Ini kawain moyang pasta Rambi moyang pasta Lagi 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 moyang pasta Oke Ini ya Ini ya Makanan mewah Mahasiswa Buat saya Ini makanan mewah buat Ini temen-temen sering ngomong aja disini ya Sampai bosnya kenal baik sama kamu Sampai kenal baik Oke Jadi ini keliatan enak banget Maksudnya aku dikasih diskon ini Tidak coba ya orang Maksudnya aku dikasih diskon ini Maksudnya aku biasanya ambil Ayamnya juga ambil dong Tapi yang paling penting itu supnya Oh gitu Oke Kita coba Supnya Tapi keliatan enak sih Ini gak mungkin gak enak juga Oh Iya ya Bukan ruse pasta ya Rasa apa ini ya Rasa apa ini Kaju Iya agak susah ya Gak kira rasanya bakal kayak ruse gitu Pastapun gak ada ya rasanya kayak ini Nggak Ruse sama kari gitu Kari ala Sama gula Karena ada manisnya gitu Wah ini rasanya menarik Tapi ini gak ada krimnya Enak Dan kayaknya kalau buat mazir semua ini masukin Kuah banget kesannya Aku bayangkan kalau aku makanin waktu aku manis Soalnya kayak uang Wah gitu kakak Dan ada krimnya ada sayur Dan juga porsinya besar Dengan harganya segini Menurut aku porsinya lumayan Enak banget Tapi ini emang secara gizi sehat Bukannya terlalu banyak natrium ya ini ya Seimbang dong ada pastanya Ada karbohidrat Ada protein Ada sayurnya juga Terus juga gak terlalu asin Gak terlalu manis Dari pandanganmu krisisnya apa? Buat dosen-dosen yang ngajar nutrisi Mohon kasih review-nya di bawah Kalau menurut saya ini gak mungkin sekat Lembanya ini tinggi banget ini harusnya Oke udah selesai makan Wah jujur segitu konyang ya Tadi aku mau ngoreng nasinya gak aku Wah kenyang banget Kenyang banget toh Kenyang banget Sampai tadi dikasih gratisan soda pun Enggak habisin gitu Oke sebelum kita berpisah Terima kasih Tapi mau tanya Mungkin buat pesan Mungkin aku minta pesan Buat bola-bola Ataupun temen-temen yang mau ke Korea Untuk kuliah Apa yang ingin disampaikan Calon mahasiswa yang akan kesini Kalau yang menemukan kesini sih Pastinya akan susah ya hidup di Korea Itu penuh tatangan Gak cuma secara akademik Tapi finansial Hidup sendiri disini Tapi Ingat disini ada teman-teman Pastinya ada bantuan Jangan pernah rasa sendiri Jadi Jadikan pelajaran ini Pelajaran hidup yang sangat berharga gitu Jadi selalu bersyukur aja sih Oke Oke Udah? Sudah Oke jadi kalau dari aku Setelah aku ketemu pesan Pada hari ini Aku ngerasa kayak Dengan uang yang berkecukupan Itu sebenarnya bisa hidup Dan Hidupnya gak Gak sampai kayak kelaparan gitu Enggak Jadi asalkan kamu bisa Membaca diri Dan juga mengontrol diri Atau enggak Dan tadi aku ngomong-ngomong Ternyata dia tobatnya Juga gak terlalu lamar Jadi Gak apa-apa Kalau pertama datang Masih mau boros-oros Gak apa-apa Jangan sampai Tapi yang penting Jangan sampai minjem uangnya berlebihan Atau sampai membutuhkan pertolongan Kesidang gitu ya Jangan sampai gitu aja Kayaknya gak apa-apa Ya jadi semoga Video kali ini bisa memberi motivasi juga Buat teman-teman yang lagi kuliah disini Yang mungkin kehilangan arah Masih gak telat ya Meskipun udah minjem uang Masih gak telat Dan juga Kalau misalnya ke PPN Bisa juga kerja untuk tutupin Jadi Kayak gitu Oke makasih udah tonton video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah Dadah Iya jangan lupa ngecek IG-nya Youtube ya Oh iya IG dan Youtube Oke kayak gitu